Intro Selamat petang Keluarga Dama TV Saya Hani Sonjaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda Dan saya akan menggelar satu tema tentang hal-hal yang bermanfaat Mengapa tema ini saya unggah? Karena agar di dalam hidup kita itu ada satu, dua, tiga hal yang bermanfaat Karena banyak kita ini mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat tanpa kita sadari Mengapa banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang tidak kita sadari Bagaimana caranya menyadarkan diri sendiri ini untuk mengetahui Wah hal ini bermanfaat, hal ini tidak bermanfaat Karena waktu terus berjalan sebenarnya manusia itu dikejar oleh yang disebut waktu Tema kita adalah hal-hal yang bermanfaat Baik saya juga sudah bersama Yang Mulia Bante Dama Wijayu Mahatera Kita sahabat dahulu beliau Bante Namo Buddhaya Bante Suki Honto Namo Buddhaya Semoga semua malu berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama Ya, terima kasih sudah hadir di studio Dan tema ini adalah tentang hal-hal yang bermanfaat Bermanfaat sendiri itu artinya apa Bante? Ya, otomatis kalau kita perhatikan Di dunia ini saya perhatikan, saya renungkan Banyak agama ini, cara mengajarkannya itu Adalah dia mengajarkan sesuatu yang sesungguhnya sangat-sangat tidak bermanfaat Tidak bermanfaat untuk pribadinya masing-masing yang bicara Tidak bermanfaat juga untuk yang mendengarkan Karena apa? Karena mereka tidak memiliki teknologi Kalau sekarang kan teknologinya sudah ada yang dikatakan 1.0 2.0 Sampai sekarang 4.0 Kalau kita lihat, apa yang sangat kuda ajarkan itu Bagaikan 1.0 million Sangat-sangat jauh Dengan kebiasaan ilmu pengetahuan sekarang masih 4 Jadi ini sangat jauh Maka itulah yang dikatakan Agama yang tidak tahu apa itu manfaat Yang mereka dapatkan dari agamanya Dalam arti kata Dia sudah beragama sekian puluh tahun Lima puluh tahun, tujuh puluh tahun Tapi pikirannya Kelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, stres Berarti Agamanya itu tidak membawa perubahan Ketika manajemen cara berpikir mereka Jadi dia dapat 0 Tidak bermanfaat 0.0 0.0 itu berarti Dia sendiri tidak tahu Bagaimana aku bisa mendapatkan manfaat dari agama itu Lalu kita bicara sesuatu yang Sesungguhnya kita juga tidak tahu Bagaimana terjadinya alam semesta Tidak roh Tapi sok Bicara Aku tahu Kitab suciku ngomong ini Ini yang membuat Itu tidak ada gunanya juga Percaya itu tidak bermanfaat Tidak percaya juga Sebenarnya tidak ada manfaatnya Percaya tidak apa-apa Tidak percaya tidak ada ruginya Tidak ada ruginya sih Jadi lebih baik kita jangan membicarakan Yang 0 0 dari manfaat Tetapi kita harus membicarakan Yang direct Yang membuat manfaat Kepada diri kita pribadi Kepada siapapun yang mendengarkan Dia akan mendapatkan manfaat Oh iya ini 1000.0 Otomatis Ketika mereka mendapatkan 1000.0 Ternyata betul ya Dia mendapatkan manfaat secara direct Langsung Tenang Damai dan bagai Betul ini Nah itulah Dia merasakan Itu langsung Dia mengatakan Ini 1000.0 Kalau kita sudah nanti Suci Dapat 1 million.0 Dengan demikianlah yang dikatakan Bahwa pengetahuan itu Harus Tahu Manfaatnya Atau Tidak bermanfaat Kalau itu bermanfaat Barulah Kita berdasarkan Teknologi yang sangat tinggi Karena membuat manfaat Kalau teknologi kita 0.0 Tidak membuat manfaat Kasian Dan tidak ada revolusi Merubah Yang tidak bermanfaat Dirubah menjadi lebih bermanfaat Itu baru Mereka Ada keberanian Untuk merubah Secara total Bante Menurut Bante Teknik tadi itu Bante ya Ini teknik dalam mengajarkan Atau teknik Sebuah pelajaran Sebuah agama Paham Menurut Bante yang mana ini Bante Ya makanya itu Kalau kita perhatikan Kita harus berani Untuk belajar Dari semua Kitab-kitab suci agama Dari situ kita Baru memberikan Ambil kesimpulan Kitab suci mana Yang membawa manfaat Yang ada teknik Nah tekniknya ya Bante Dan mana yang tidak Membawa manfaat Dari situ lah kita ambil Teknik-tekniknya Yang bermanfaat itu Sehingga kan sudah jelas Dengan cara Seperti inilah Kita akan Secara pribadi Aku dapat manfaat Dari apa yang Sang Buddha ajarkan Sang Buddha ajarkan ini Diajarkan oleh Para pikku juga Dengan cara Sistem yang sama Jadi tidak ada Perbedaannya Dan tidak pernah Memaksa kita Terus percaya Tetapi Ayolah kita bersama-sama Analisa Renungkan Selidikin Dengarkan dengan baik-baik Kalau Anda merasa Ini cocok Berguna Baik Terimalah Sebagai perdoman Kita bersama Untuk kita pakai Bareng-bareng Supaya kita tambah damai Tambah bahagia Gimana Itu kita baru dapat manfaat Kalau kita dari dulu Punya agama Tidak damai-damai Malah emosi Malah ngajak perang Ngajak tawuran Itu kan sudah kelihatan Jadi dengan cara Mereka seperti itu Wah ini Zero Sungguh-sungguh Tidak bermanfaat Dan sudah terbukti Mereka terus perang Perang Dan perang Tidak pernah berhenti Dari dulunya Sampai sekarang Kalau orang yang bijaksana itu Perang itu adalah Tindakan yang paling Buduh Paling buduh Dan tidak Tidak membawa manfaat Siapapun juga Kecuali Mafia Yang senang Perang Karena dia dapat duit Dia jual senjata Iya itu Jadi ternyata Jadi perang itu Tidak bermanfaat Bande Sama sekali Tidak bermanfaat Semuanya rugi Tidak ada yang menang Sama-sama matinya Penderitaan Sama-sama menderitanya Menyusahkan siapapun juga Jadi kalau Ada yang Tindakan yang Mengajak perang Jangan dipilih Orang seperti Jangan dijadikan teman Jangan Dihargai mereka Kita tolak semuanya Karena kita tegas Indonesia bukan tepat Untuk perang Kalau mereka mau perang Pindahlah ke tempat yang suka perang Di sana Tidak usah Di Indonesia Kan gitu Indonesia kan Negara yang damai Ingin damai Mari kita ciptakan kedamaian Sehingga dengan mikian Yang damai Bersatu Di tempat yang damai Yang mau perang Silahkan Anda Pergi di Indonesia Peranglah di tempat yang perang Selesai Jadi bisa berkelompok Menyalurkan hobinya Kan dia senang perang Selurkan saja ke sana Begitu Selesailah Jadi kita Tidak usah Mereka Aku senang perang loh Boleh saja Silahkan pindah Jangan di Indonesia Gitu saja selesai Karena kita Menginginkan kedamaian Sesuai dengan Falsafah Negara kita Tetapi sesungguhnya Setiap orang itu Memang Menginginkan damai Bante Setiap orang Menginginkan bahagia Tetapi dengan melakukan Hal-hal Misalnya pagi Melakukan hal yang bermanfaat Apakah Kedamaian Dan Dan manfaat Bisa diperoleh Bante Otomatis Memang Sebagai Orang yang bijaksana itu Para agamawan itu Sebenarnya orang pinter-pinter Iya Tetapi mereka seharusnya Juga tahu Sudahkah kita Secara pribadi Masing-masing Sudah mampu Memiliki teknik Untuk menciptakan Kedamaian Dalam batin Dan pikiran kita Kalau pikiran kita Sudah damai Di pagi hari Apakah itu setengah jam Apakah itu satu jam Kita Meleremkan Menenangkan Pikiran Tenang Damai Hening Sampai satu jam Kita sudah bahagia Kalau kita sudah dimulai Pagi yang bahagia Siang Siang Sore dan malam Bahagia terus Diharapkan Itu harapan kita Seperti itulah Iya Pagi dimulai Dengan bahagia Dimulai dengan ketenangan Dimulai dengan Hal yang Bermanfaat Setelah itu Siang Sore malam Akan datang Apa yang akan kita lakukan Setelah yang satu ini Kita kupas Bersama yang mulia Bante Bante Damawijayu Baik keluarga Damatv Kita sampai pada Segmen Kedua Tadi Saya sudah mengatakan Bahwa pagi hari Lakukan hal-hal yang Bermanfaat Hati sudah berbahagia Ketika mungkin Sudah menghadap Kepada Tuhan Kalau Yang mulia Bante Sudah meditasi Hatinya sudah Bahagia Kemudian Melakukan banyak Hal-hal yang Bermanfaat Tetapi Bante Di dalam kehidupan itu Ada banyak Hal-hal yang Tidak bermanfaat Contohnya adalah Bermain gadget Bante Sampai berjom-jom Perang-perangan Sampai berjom-jom Habis pulsanya Hanya karena Bermain-main Yang tidak ada artinya Ini bagaimana Bante Menaklukkannya Ya itulah Sangat-sangat Disayangkan Kalau saya perhatikan Sekarang ini Hampir 85% Orang-orang Dewasa Kemana-mana Itu pasti Mainnya sama Gijit Kumpul-kumpul Bersama Makan bersama Masih-masih Pakai HP Gijit itu Jadi dengan Mikian ini Mereka punya Permainan Itulah yang Dikatakan Pikiran Fokus Konsentrasi Dengan permainan itu Tetapi Permainan itu Dia menganggap Secara pribadi Aku senang Dengan ini Tapi Kita harus Lihat Ini tidak Bermanfaat Berarti Kita Sesungguhnya Tidak tahu Tidak tahu Menggunakan waktu Dengan tepat Dan benar Itu gimana Sehingga Aku hanya Mau mencari Iseng-iseng Membuang waktu Jadi kalau kita Semuanya Membuang waktu Membuang waktu Membuang waktu Jadi nanti Masyarakat kita itu Banyak Waktu yang terbuang Apakah 50% Satu harinya Dengan sesuatu Yang percuma Yang tidak ada Hasil Apapun Apapun juga Maka Itulah yang dikatakan Itu namanya Konsentrasi yang salah Karena dia tidak Bermanfaat Karena konsentrasi salah itu Menyebabkan Perhatiannya juga Salah Kita juga Berusahanya Usaha Menggunakan waktu Kita Salah juga Jadi ini Energi kita Habis semua Usahanya Salah Perhatiannya Salah Pikirannya Juga Tidak fokus Tidak tenang Otomatis Ini kita Tidak membawa Kedamaian Malah ketika Kita kalah Jengkel Kurang Jadi Timbul Rasa Jengkelnya Disalurkan Langsung Saat itu Waduh Diganggu segitu Kurang Acara ini Sedang mau Dan itu Akhirnya Apa Akhirnya kita Otomatis Kita tidak Memahamin Bahwa sesungguhnya Yang tidak Bermanfaat Ini kita Tahu juga Kalau itu Tidak membawa Kemajuan Untuk speed Duel kita Tetapi Hanya sekedar Membuang waktu Iseng-iseng Saja Oke lah Katakan Sekarang seminggu Sekali Ya no problem Tetapi Kalau tiap hari Tiap hari Fokusnya Kemana saja Main 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 Terus Jadi Sangat disayangkan Lebih baik Kita menggunakan gadget ini Tulislah Kita Kita Kata-kata apa yang Bagus Yang berguna Yang bermanfaat Ah ini bagus ini Kita kirim ke teman-teman kita semua Cret Cret Jadi Dengan mikrofon ini Setiap hari Kita bisa mengirim Untuk ribuan orang Mendapatkan Kata-kata yang Motivasi Kata-kata yang Bermanfaat Teknik Supaya kita Tambah bahagia Itu gimana Nah itu Lebih bermanfaat Maka dari itulah Yang dikatakan Pikiran Yang penuh Dengan kebencian Itu tidak Bermanfaat Pikiran Yang penuh Dengan Keserakan Juga tidak Ada manfaatnya Pikiran Yang penuh Dengan Kebuduhan Ini juga Tidak Bermanfaat Maka itu Bagaimana kita Bisa menaklukkan Yang tidak Bermanfaat ini Supaya Mendapatkan Pikiran yang Bermanfaat Disinilah yang Dikatakan Karena pandangan Kita yang Salah Menyebabkan Kita punya Pikiran seperti itu Supaya ini Bermanfaat Mulai sekarang Mari kita Memandang Mengarahkan Pikiran Kepandangan Yang benar Itu Gimana Pandangan Yang benar Itu Adalah Mengerti Mengerti Mana saja Yang membuat Kita Menderita Oh ini Yang membuat Kita Menderita Jangan Jangan Diarahkan Ke peneritaan Lagi Diarahkan Ke Bebasnya Peneritaan Jadi ini Aja Jadi ini Akan Menciptakan Yang Oh kita Tahu Ini yang Salah Yang ini Yang benar Demikian Juga Kalau kita Sudah Mengerti Seperti Ini Pandangan Benar Ini Akan Bisa Mengalihkan Kepada Pikiran Yang benar Nah Pikiran Yang benar Tadi Itu Adalah Pikiran Bebas Dari Kepencian Bebas Dari Keserakahan Bebas Dari Kebodohan Itu Kemelekatan Termasuk Anak Ini Pikiran Benar Dulu Jadi Kalau Ini Sudah Ada Tiga Hal Ini Otomatis Disitu Ada Keterikatan Kemelekatannya Itu Nah Ini Kemelekatannya Menjadi Satu Kesatuan Jadi Satu Kesatuan Dia tidak Memahami Dia Melekat Tersana Makanya Itu Kalau Kita Bisa Pikiran Bebas Jadi Berarti Tidak Tidak Melekat Keserakahan Tidak Melekat Kebencian Tidak Melekat Dengan Kebodohan Kita Jadi Kita Bebas Nah Itulah Namanya Arah Pikiran Itu Yang Menentukan Kalau Arah Pikiran Salah Tetap Salah Makanya Itu Kalau Ada Guru Agama Mengajar Kita Untuk Membenci Untuk Membenci Membenci Terus Menerus Ini Guru Yang Tidak Tidak Bagus Menciptakan Kebencian Kedalam Dirinya Murid Murid Supaya Dia Mendukung Kata-katanya Dia Ide Ide Cara Berpikir Dia Untuk Disalurkan Kepada Murid 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 Benci Semuanya Ini Ada Cara Mengajarkan Yang Tidak Bijaksana Karena Gurunya Yang Bodoh Akhirnya Murid Juga Jadi Bodoh Maka Kita Sebagai Murid Siapapun Juga Mendengarkan Kata-kata Itu Kok Pedas Kata-kata Dia Punya Tujuan Ini Kita Berani Angkat Tangan Bicara Stop Jangan Bicarakan Yang Itu Tidak Bagus Kita Berani Walaupun Dia Guru Kita Karena Kita Tahu Itu Salah Itu Mengisikan Program Yang Salah Kalau Kita Tidak Ada Keberanian Revolsional Tidak Terjadi Karena Manusia Itu Bukan Cuma Menerima Walaupun Dari Guru Kalau Gurunya Salah Kita Tegur Tegur Dengan Angkat Tangan Jangan Bicara Itu Lagi Bicara Yang Membuat Kita Damai Dan Bahagia Selesai Kalau Kita Keluar Kalau Kita Tahu Itu Memang Tidak Bagus Kalau Itu Diajarkan Terus Peperangan Akan Terjadi Karena Itu Harapan Mereka Yang Mau Mengacu Indonesia Dengan Cara Seperti Itu Maka Kita Yang Tahu Bangsa Indonesia Yang Cerdis Kita Tidak Membenci Kelompok Manapun Juga Karena Kita Semua Sudah Saudara Kita Semua Punya Satu Tujuan Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Artinya Ciptakanlah Batin Dan Pikiran Kita Selalu Jernih Bersih Hening Dan Itulah Sifat-sifat Tuhan Muncul Dalam Dari Kita Kalau Itu Diprovokasi Dengan Kepencian Membakar Memarahin Kita Memarahin Sana Dan Situ Itu Sudah Bertentangan Dengan Sifat Tuhan Itu Jadi Kita Tahu Ini Menyimpang Kalau Kita Berani Menentang Kita Berdiri Ngomong Stop Supaya Kita Tahu Mana Yang Boleh Dan Mana Yang Tidak Boleh Maka Itu Yang Oh Yang Ini Tidak Bermanfaat Yang Ini Bermanfaat Kita Tahu Dengan Jelas Kalau Semuanya Masyarakat Kita Tahu Seperti Ini Semuanya Juga Ompak Berani Bertindak Seperti Ini Tidak Ada Provokator Yang Berani Menginjak Kemalang Raya Karena Makin Lama Orangnya Makin Pinter Karena Mereka Mendapatkan Motivasi Yang Benar Yang Baik Yang Membarkan Manfaat Kepada Semuanya Jadi Itulah Manfaat Daripada Media Yang Berani Bicara Untuk Melawan Yang Tidak Benar Menuju Yang Benar Itu Gimana Jadi Begitu Bante Jadi Ternyata Ada Tiga Hal Yaitu Keserakahan Kebencian Dan Kebodohan Ini Yang Kadang-kadang Tidak Disadari Oleh Setiap Manusia Bahwa Dia Melekat Di Ini Konsentrasi Yang Salah Termasuk Di Mana Setelah Ini Setelah Kita Membahas Masalah Pikiran Yang Tinggi Lalu Baru Kita Bicarakan Yang Ini Yang Tadi Yang Katakan Kalau Usaha Kita Salah Konsentrasinya Salah Selalu Ke Permainan Kita Ke Komputer Kita Untuk Main Ini Main Itu Macem-macem Jadi Usaha Kita Waktu Tenaga Lepiga Kita Salah Akhirnya Perhatian Juga Salah Kesana Akhirnya Kita Fokus Fokus Yang Salah Juga Jadi Dengan Mikian Inilah Kesalahan Kesalahan Akan Muncul Maka Dengan Mikian Ini Layak Bagaimana Kita Mengarahkan Ke arah Benar Yang Baik Sehingga Kita Bisa Tenang Damai Dan Hening Itu Yang Tepat Baik Keluarga Dhamma TV Nanti Kita Bertanya Tadi Yang Mulia 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 Banti Berkata Guru Yang Tidak Benar Itu Layak Ditanya Layak Diberikan Kita Layak Bertanya Apakah Andai Kata Terjadi Pada Sang Buddha Bagaimana Tetap Di Dhamma TV Baik Keluarga Dhamma TV Sekarang Kita Sampai Tadi Yang Mulia Banti Sudah Mengatakan Bahwa Guru Yang Salah Janganlah Diikuti Agar Tidak Ada Hal Hal Yang Salah Pada Kehidupan Kita Seperti Tadi Ada Keserakahan Konsentrasi Yang Salah Pikiran Yang Salah Itu Apa Konsentrasi Salah Pikiran Salah Usaha Yang Salah Sehingga Salah Semua Akhirnya Menjadi Misalnya Saya Seorang Pencipta Hoax Tentu Saya Setiap Hari Berpikir Tentang Hoax Ini Sudah Salah Konsentrasi Saya Tentang Hoax Dan Usaha Saya Menyebarkan Hoax Juga Jadi Disini Nah Ini Udah Salah Mungkin Saya Mimpinya Juga Mimpi Hoax Mungkin Begitu Jadi Disini Hati-hati Pertanyaan Saya Bante Apakah Bila Namanya Kitab Suci Yang Diturunkan Oleh Sang Buddha Tripitaka Bante Bolehkah Saya Tidak Percaya Ada Ajaran Sang Buddha Kalau Tidak Percaya Bagaimana Bante Ini pertanyaan yang Sangat luar biasa Sang Buddha Malah menekankan Jangan Cepat Percaya Walaupun Mereka Katakan Ini loh Kitab Suci Nya Sang Buddha Jangan Jangan Cepat Percaya Kita Lebih baik Ambil Lalu Baca Baik-baik Renungkan Analisa Kata Demi Kata Kalau Itu Kita Membaca Membunuh Merampok Memperkosa Karena Itu bukan Agama Buddha Tidak Dosa Bisa Masuk Surga Nah Ini Tidak Percaya Jangan Percaya Seperti Itu Tidak Pernah Sang Buddha Katakan Seperti Itu Karena Semua Agama Menekankan Pembunuhan Tetap Sebagai Pembunuhan Itu Kejahatan Pencurian Tetap Sebagai Pencurian Itu Kejahatan Pembakaran Tetap Pembakaran Itu Kejahatan Kalau Semua Agamawan Sepakat Seperti Ini Tidak Ada Kejahatan Jadi Kita Tidak Bisa Diprovokasi Oleh Agama Malah pun Juga Karena Semua Agama Sepakat Pembunuhan Perampokan Pemerkosaan Pembakaran Huk Cacimaki Fitna Itu Kejahatan Selesai Siapa punya Bicara seperti itu Langsung aja Tangkep Orang itu Karena Dia Membunuh Dia Mencuri Melampok Bukan Bukan Orusan Agama Karena Dia Sendiri Yang Penjahatnya Bukan Kita Katakan Itu Agama Yang Salah Maka Itulah Jadi Kita Harus Pandai Pandai Kitab Suci Ini Memang Bisa Disalah Gunakan Banyak Orang Disumpah Dengan Menggunakan Kitab Suci Tapi Tingkah Lakunya Kotor Korupsi Dimana Mana Jadi Dengan Mikian Ini Bukan Kitab Suci Yang Salah Cara Dia Berpikir Yang Salah Yang Diprogram Oleh Pikirannya Aku Jadi Pejabat Itu Golek Duit Jadi Bagaimana Bisa Duitnya Tambah Banyak Itu Kesalahannya Yang Menonjol Jadi Jangan Disalahkan Kitab Suci Kalau Dia Tidak Tahu Bahwa Ini Tidak Benar Tetap Saja Itu Kesalah Tetap Salah Walaupun Dia Tidak Tertulis Di Kitab Suci Cara Begini Korupsi Tidak Ada Korupsinya Disitu Karena Zaman Itu Tidak Korupsi Mencuri Jadi Korupsi Tidak Ada Tidak Salah Karena Pinternya Mereka Memutar Balik Kata-kata Yang Demikian Hebat Berdebat Tidak Ada Kitab Suci Mengatakan Korupsi Tidak Ada Kata Koruptor Ya Itulah Dengan Kepandaya Mereka Untuk Berdebat Seolah-olah Membenarkan Kesalahan Mereka Tetapi Namanya Kalau Mencuri Itu Memang Kecil-kecilan Yang korupsi Ini Gede-gedean Jadi Dengan Mikian Yang Dikatakan Memang Dunia Ini Harus Disadarilah Orang Baik Dengan Orang Jahat Itu Ternyata Lebih Banyak Orang Jahat Ternyata Lebih Banyak Karena Sang Buddha Khusus Dengatakan Manusia Yang Bisa Masuk Ke Surga Itu Bagikan Tanduk Kerbau Cuma Ada Dua Yang Masuk Ke Alman Sengsara Nantinya Seperti Bulu-bulunya Kerbau Banyak Banyak Maka Itulah Mari kita Semua Para Permisar Dhamat TV Jadilah Tanduk Kerbau Ciptakan Segi Positif Dimanapun Anda Berada Kesempatan Anda Untuk Berbuat Terhadap Siapapun Juga Senangkan Gembirakan Bahagiakan Ringankan Berita Mereka Itulah Anda Anda Menjadi Tanduk Kerbau Yang Sangat Luar Biasa Jadi Jumlah Yang Naik Surga Itu Sedikit Sekali Tapi Jumlah Yang Turun Ke Alam Alam Yang Lebih Buruk Banyak Sekali Jadi Berarti Melakukan Kebaikan Itu Sulit Ya Bante Maka Itulah Karena Itu Memang Sulit Kita Ada Kesempatan Kapan Pun Jika Ada Kesempatan Berbuat Baik Lakukan Sebaik Yang Bisa Kita Lakukan Sebisa Bisanya Itu Donor Darah Di KBMI Jadi Darah Kita Itu Memikan Nyawa Orang Lain Yang Membutuhkan Darah Kita Bagus Bermanfaat Bermanfaat Sekali Untuk Mereka Yang Membutuhkan BMI Tidak Pusing Lagi Untuk Mencari Darah Karena Sudah Banyak Orang Yang Sadar Mau Menyumbangkan Darah Demi Nyawa Orang Lain Ada Seorang Ibu Bante Ketika Meninggal Tiga Bulan Sebelum Beliau Meninggal Itu Beliau Mendonorkan Matanya Dan Setelah Beliau Meninggal Maka Dari Rumah Sakit Pendonor Mata Tadi Datang Untuk Mengambil Kedua Mata Ibu Ini Dan Diberitahukan Kepada Ahli Waris Bahwa Yang Menerima Ini Orang Berlainan Orang Berlainan Nah Menurut Budis Bagaimana Bante Memanfaatkan Organ Tubuh Seperti Itu Otomatis Sang Buddha Ini Satu-satunya Guru Agama Yang Sangat Sangat Luar Biasa Hanya Memikirkan Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Memilikan Manfaat Semaksimal Mungkin Terhadap Siapapun Juga Bahkan Ketika Tubuh Ini Tidak Dipakai Tidak Dikunakan Lagi Daripada Dia Membusuk Di tanah Lebih Baik Kita Sumbangkan Ke rumah Sakit Yang Membutuhkan Mungkin Mereka Butuh Jantung Kita Mungkin Dia Membutuhkan Kulit Kita Mata Kita Ginjel Kita Atau Hati Kita Diputuhkan Karena Semuanya Masih Baik Silahkan Diambil Nah Itu Sangat Bagus Karena Daripada Dia Membusuk Di tanah Ngapain Lebih Baik Mereka Membutuhkan Dia Membutuhkan Ini Semuanya Ini Akan Membuat Manfaat Ternyata Aku Mati Masih Bisa Membuat Manfaat Ke Berapa Puluh Orang Itu Jadi Dengan Sangat Setuju Itu Bagus Karena Ada Satu Pemahaman Tidak Boleh Itu Urusan Mekah Kalau Kita Ngatakan Tidak Boleh Alasannya Apa Kalau Alasannya Tidak Jelas Tidak Usah Dikubris Alasannya Jalankan Kebaikan Kita Memikinkan Ini Hanya Untuk Kebaikan Orang Yang Membutuhkan Buku Selesai Tidak Usah Mereka Mau Menentang Tidak Boleh Ayat Ini Sudahlah Ternyata Matanya Sampai Hari Ini Mata Ibu Tadi Berguna Bagi Dua Orang Yang Perti Kita Lihat Itu Ternyata Bermanfaat Seperti Dalam Iskan Dia Dapat Sumbangan Hati Sampai 12 Tahun Dipakai Hatinya Orang Kalau Dia Tidak Dapat Transplantasi Hatinya Ya Mungkin Sudah Mati Maka Dari Itulah Kita Harus Menghargai Bahwa Apa Yang Kita Sumbangkan Hati Kita Ini Kalau Kita Mati Kan Sia-sia Gak Ada Gunanya Juga Lebih Baik Digunakan Oleh Mereka Yang Membutuhkan Nah Dalam Iskan Butuh Sehingga Dia Kreatif Tulis Di Koran Sini Koran Sano Kreatifitasnya Itu Orang Baca Memotivasi Mereka Menyenangkan Mereka Bagus Menurut Mereka Jadi Gara-gara Hati Dahlat Iskan Bisa Hidup Tambah 12 Tahun Tiap Hali Dia Menulis Satu Artikel Yang Bisa Memotivasi Ribuan Orang Itu Kan Bagus Jadi Kalau Dia 12 Tahun Sudah Berapa Juta Orang Ibur Dengan Apa Yang Mereka Katolis Jadi Dengan Demikian Itu Bermanfaat Kecuali Sumbangan Kita Ke Hiltr Misalnya Waduh Kita Tambah Hidup Tambah Lama Tapi Dia Jahat Terus Waduh Ini Namanya Salah Untuk Kita Tapi Kita Tidak Ikut Yang Jahat Itu Kita Kita Pikirkan Semoga Mereka 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 Mendapatkan Manfaat Jadilah Mereka Orang Baik Supaya Berguna Untuk Lingkungannya Dan Semua Masyarakat Kalau Mereka Ternyata Kita Dipakai Oleh Penjahat Sudahlah Hak Mereka Biar Biar Saja Gitu Ya Bante Ternyata Muda Ada Dari Yang Mulia Bante Bila Kita Mampu Memberikan Donor Maka Tubuh Kita Tetap Bermanfaat Sekalipun Kita Sudah Tidak Ada Tetap Di Dama TV Hal Hal Yang Bermanfaat Betapa Bahagianya Si Ibu Tadi Itu Bahwa Ternyata Sekalipun Dia Sudah Tiada Di Dunia Ini Tetapi Ada Orang Yang Mampu Memanfaatkan Organ Organ Tubuhnya Tadi Orang Tersebut Menjadi Bisa Melihat Dunia Lewat Mata Ibu Yang Sudah Meninggal Tadi Betul Betul Hal Yang Sangat Bermanfaat Ini Membuat Yang Menerima Donor Tadi Dua Orang Tadi Itu Berbahagia Dan Mungkin Apakah Ada Pahala Atau Semacam Apa Bagi Ibu Yang Meninggal Ini Ya Otomatis Kita Apapun Juga Yang Namanya Sekipos Kita Tabur Pipit Yang Kita Tabur Ini Otomatis Dia Juga Membuahkan Buah Yang Sangat Positif Otomatis Pahalanya Luar Biasa Karena Berdana Untuk Organ Tubuh Jasmaninya Kepada Mereka Yang Membutuhkan Organ Itu Kalau Kita Sekarang Masih Normal Artinya Membutuhkan Ginjil Kita Kita Sumbangkan Satu Dia Hidup Kita Juga Masih Tetap Hidup Berarti Kan Kita Sudah Punya Pengorbanan Yang Penting Bagi Tubuhku Tapi Aku Berikan Baga Dia Memberikan Dana Yang Luar Biasa Yang Sangat Luar Biasa Pengorbanan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Ada Contoh Contohnya Ketika Dulu Siddhartha Ini Masih Jadi Calon Buddha Yang Sangat Lama Hidup Yang Lampau Melihat Ada Mereka Yang Apa Itu Macan Yang Masuk Di Dalam Lembah Yang Sangat Dalam Tersebut Tidak Bisa Keluar Ada Anaknya Berapa Banyak Dia Foto Makan Dia Tidak Ada Makan Ini Mati Semua Berapa Ekor 6 Anak Anak Dengan Ibu 6 7 Sudahlah Karena Dia Memang Istilahnya Seorang Calon Buddha Dia Siap Berkorban Terap Siap Apun Sampai Nyawanya Sedih Diserahkan Dia Turun Kebawah Lepas Mati Dimakan Nama Mekan Jadi Itulah Yang Dikatakan Kalau Kita Berdana Dengan Sepenuh Hati Demi Kepentingan Menolong Nyawa Siapapun Juga Pahalanya Itu Luar Biasa Jadi Kita Akan Ikutilah Contoh Contoh Yang Sudah Dijalankan Oleh Calon Buddha Kita Pengorbanan Bagaimana Sampai Sampai Ketika Dia Menjadi Calon Buddha Yang Terakhir Apa Saja Yang Diminta Dikasihkan Jadi Jaman Itu Memang Luar Biasa Karena Seorang Calon Buddha Itu Dia Siap Untuk Memberi 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 Kebiasaan Kebiasaan Memberikan Itulah Sehingga Sampai Terakhirnya Dia Hidup Sebagai Buddha Juga Hanya Memberi Aja Terus Memberikan Cerama Pengarahan Nasihat Bimbingan Sampai Sampai Akhirnya Mau mati Sudah Mendekatin Kematian Sudah Capek Yang Luar Biasa Tinggal Berapa Menit Mungkin 10 Ada Pertapa Datang Mengadap Oh Ya Silahkan Saya Berikan Nasihat Nasihatnya Langsung Pertapa Itu Bisa Menerima Mencapai Kebudaan Mencapai Pencerahan Yang Luar Biasa Jadi Kata-kata Sang Buddha Luar Biasa Jadi Marilah Kita Tiruh Beliau Beliau Yang Sudah Berjuang Demi Kepentingan Semua Masyarakat Semua Rakyat Tidak Pandang Bulu Kita Tiruh Seperti Ini Akan Muncullah Calon-calon Buddha Yang Tersebar Di mana-mana Hanya Memikirkan Apa yang Bisa Aku Berikan Kepada Semua Makhluk Semoga Semua Makhluk Mendapatkan Manfaat Yang Sedajat Sebaik Yang Bisa Kita Peroleh Kepada Mereka Semua Itulah Yang Dikatakan Kita Hidup Memikan Manfaat Yang Terbaik Kepada Siapa Jadi Ada Manfaat Dari Kehidupan Ini Ada Manfaat Yang Bisa Diberikan Untuk Makhluk Yang Lain Oleh Karena Memang Sebenarnya Kita Pun Juga Memanfaatkan Orang Lain Di Dalam Kehidupan Ini Tetapi Kadang Kita Terlalu Egois Untuk Mengatakan Bahwa Saya Butuh Dia Saya Butuh Ego Bante Tidak Saya Tidak Butuh Biasanya Begitu Hal Hal Yang Bermanfaat Nah Ini Tadi Kita Sudah Cerita Tentang Pagi Dan Kehidupan Malam Hari Bante Tentu Kita Meditasi Atau Tidur Adakah Hal Yang Bermanfaat Yang Bisa Kita Lakukan Bante Ya Otomatis Siapapun Juga Harus Menggunakan Waktu Sebanyak Dan Sebaik Yang Bisa Baga Laksanakan Karena Di Dalam Kehidupan Kita Tiap Tiap Orang Itu Maunya Setiap Detik Mereka Mendapatkan Manfaat Karena Setiap Detik Ini Pikiran Kita Itu Sangat Aktif Sang Buddha Sudah Mengatakan Tiap Detik Gelombang Pikiran Kita Yang Panjarkan Itu 10 Pangkat 12 1 Triliun Getaran Getaran Yang Sangat Dasyat Tiap Detik Maka Dari Itu Kalau 1 Triliun Tiap Detik Ini Yang Dipancarkan Negatif Gelombang Negatif Akan Terpancar Di Lingkungan Kita Semuanya Akan Terpancar Negatif Kita Menderita Orang Lain Juga Merasa Tidak Enak Dengan Kita Tetapi Sebaliknya Kalau Kita Tiap Detik Memancarkan Energi Yang Positif Ucapan Dalam Batin Sadar Damai Sadar Damai Sadar Damai Terus Menurus Ini Berarti Tiap Detik Kita Mendapatkan Manfaat Apalagi Di Waktu Malam Hari Ketika Kita Di Malam Hari Alangkah Indahnya Kita Bersama Sama Mari Kita Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Dengan Mengucapkan Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Masing Masing Lalu Dilanjutkan Dengan Meditasi Maka Dari Itu Ketika Kita Sudah Berdoa Yang Menimbulkan Manfaat Berdoa Yang Bisa Kita Berusaha Untuk Mengarahkan Pikiran Selalu Memiliki Pandangan Yang Benar Sehingga Kita Membangkitkan Kepijaksanan Kepijaksanan Dan Kepijaksanan Pandangan Yang Benar Ini Adalah Kita Mengerti Arah Mana Yang Membuat Kita Menderita Sekarang Jangan Mengarahkan Kependeritaan Itu Juga Tahu Arah Mana Yang Membuat Kita Bebas Penderitaan Arahkan Terus Menerus Kesana Dengan Inilah Yang Dikatakan Dua Faktor Yang Ini Salah Yang Ini Benar Supaya Kita Memiliki Perbedaannya Pengertiannya Demikian Juga Kita Harus Tahu Arah Pikiran Yang Salah Yang Bisa Menimbulkan Keserakahan Kepencian Dan Kebodohan Jangan Diarahkan Ke Hal-hal Negatif Tetapi Arahkan Pikiran Ini Bagaimana Bebas Dari Kepencian Bebas Dari Keserakahan Bebas Dari Kebodohan Kalau Kita Bisa Mengarahkan Dengan Tepat Seperti Ini Pikiran Benar Terwujudkan Dalam Batin Dan Pikiran Kita Kalau Semua Orang Tiap Malam Berusaha Mengarahkan Pikiran Seperti Ini Tahu Yang Benar Seperti Ini Tahu Yang Salah Seperti Ini Disitulah Yang Namanya Kebijaksanaan Yang Kita Cari Bersama Akan Sesuai Yang Sama Tidak Usah Kita Bicara Masalah Kitab Suci Lagi Tetapi Sudahkah Kita Memiliki Pandangan Yang Seperti Ini Pikiran Yang Seperti Itu Yang Benar Yang Indah Yang Baik Sehingga Semua Terwujud Muncul Dalam Batin Dan Pikiran Kita Kalau Kita Hanya Promosi Guru Kita Yang Terbaik Itu Masih Hanya Yang Batin Luar Tetapi Kalau Muncul Dalam Pikiran Kita Itulah Sesuanya Merupakan Hal Yang Sangat Penting Munculkan Pandangan Yang Benar Munculkan Pikiran Yang Benar Dari Situ Kita Harus Tahu Usaha Yang Salah Perhatian Yang Salah Kita Tahu Ini Salah Dan Kacau Balau Sebagai Akibatnya Ini Juga Salah Kita Tidak Mau Seperti Itu Marilah Kita Perbaikin Mulai Sekarang Usahakan Yang Benar Arahkan Perhatian Yang Benar Untuk Menimbulkan Tenang Dan Damai Itu Sebagai Teknik Untuk Memfokuskan Pikiran Supaya Kita Menjadi Manusia Yang Kokoh Di Dalam Melatih Pikirannya Pikiran Yang Terlatih Dengan Tepat Tenang Damai Yang Seperti Itu Akan Menciptakan Apa Yang Sudah Kita Ada Dengan Pikiran Ini Akan Mempengaruhi Ucapan Kalau Pikiran Ini Salah Ucapan Juga Jadi Salah Kalau Pikiran Ini Benar Ucapan Itu Juga Terjadi Benar Demikian Juga Kalau Pikiran Ini Salah Tinggal Laku Kita Juga Salah Kalau Pikiran Kita Salah Ucapan Kita Juga Salah Maka Itu Mulai Sekarang Timbulkan Pikiran Yang Benar Supaya Memiliki Ucapan Yang Benar Tinggal Laku Yang Benar Sehingga Lingkungan Kita Akan Begitu Indahnya Menciptakan Kondisi Yang Damai Yang Bahagia Bagi Semua Makhluk Jadi Semuanya Bersumber Dari Pikiran Sebagai Penggerak Hidup Kita Inilah Yang Menciptakan Surga Di Dalam Dunia Ini Kita Mampu Menciptakan Surga Mampu Menciptakan Kedamian Mampu Menciptakan Keindahan Dan Kebahagiaan Bagi Semua Makhluk Di sana Yang Dikatakan Bahwa Kita Hidup Setiap Saat Menciptakan Manfaat Yang Sangat Dasyat Demi Kebahagiaan Semua Makhluk Bila Mana Ini Bisa Dijalankan Oleh Semua Makhluk Seperti Ini Di sana Yang Dikatakan Revolusi Mental Telah Kita Mampu Jalankan Jalan Terang Sejahtera Damai Dan Bahagia Akan Menjadi Milik Kita Bersama Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sekian Sada Terima 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 Kasih Yang Mulia Bante Keluarga Nama TV Kita Sudai Sampai Disini Dahulu Saya Haniso Nyaruri Beserta Seluruh Kerabat Kerja Mohon Pamit Semoga Anda Mampu Menjabarkan Apa Yang Dikatakan Bante Tadi Melakukan Hal Hal Yang Bermanfaat Sabesata Bawantu Sukitata Terima kasih.